Intro Hingga memasuki pekan ke-11, BRI Liga 1 2022 dihentikan, pasca insiden kerusuhan di Malang. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares Dominan memainkan formasi satu striker sebagai ujung tombak di lini depan. Hasilnya terbilang efektif, namun dari segi produktivitas masih dianggap kurang. Gol demi gol yang dilahirkan pasukan Ramang didominasi para pemain second striker serta winger. Pergerakan pemain dari lini kedua lebih agresif dibanding striker. Hasilnya pemain seperti Wiljan Pluim, Jakob Sayuri, mampu menjadi top skor sementara di klub dengan torehan empat golnya. Bernardo Tavares mengungkapkan, selain karena strategi dirinya sendiri, memainkan striker tunggal lantaran kondisi pemain naturalisasi, Donald Bissa belum stabil. Kita lihat perkembangan Donald Bissa ke depan. Selama ini minim konstribusi disebabkan faktor kebugaran. Dia baru saja pulih dari cedera, sehingga membutuhkan waktu untuk kembali ke permainan terbaiknya, ungkap pelatih berusia 43 tahun ini. Bernardo Tavares berharap banyak agar Everton dan Donald Bissa menjadi duet yang dapat diandalkan di lini depan pasukan Ramang. Meski dalam hal mencetak gol bukan hanya tugas striker, namun tentunya kita berharap lini depan makin produktif, harap dia. Pemanggilan Muhammad Zaki Asraf ke Timnas Indonesia. Anak muda yang baru promosi ke level senior itu disebut akhirnya menuai hasil dari kerja keras di kelompok umur. Memang kalau secara proses, anaknya memang punya kualitas, sabar dan pekerja keras. Jadi semua itu bukan kebetulan, tapi lebih dulu melalui proses. Jadi dia masuk Timnas, kita semua staff pelatih. Menyebutnya memang wajar, kata Erik saat dihubungi IDN Times pada Sabtu malam. Zaki punya kualitas, dan Bernardo menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan Bernardo yang kembangkan semuanya, kata Erik. Latar belakang Tavares sebagai pelatih akademi diakui Erik, sangat berperan dalam pengembangan pemain akademi PSM. Kalau masalah talenta, kita di akademi banyak. Tapi ini tinggal Bernardo saja yang memoles sedikit. Akhirnya Zaki, Victor dan Ananda dapat kesempatan main di tim utama. Filosofi pelatih kepala sangat cocok, jelas pemegang lisensi CAFC itu. Terima kasih telah menonton!